Halo para penggemar olahraga bola voli, berikut ini merupakan hasil pertandingan turnamen voli Nusantara Cup hari ini babak penyisian seri Subang. Beserta update kelasemen sementara dan jadwal pertandingan berikutnya turnamen voli Nusantara Cup tahun 2024. Terima kasih telah menonton! Di pertandingan kedua dari sektor putra, TNI AL The Black Majalengka kalah 0-3 dari Bintang Mahameru Bekasi dengan skor 16-25, 27-29, dan 16-25. Berikut update kelasemen babak penyisian seri Subang turnamen voli Nusantara Cup tahun 2024. Dari kelasemen sektor putra, Bintang Mahameru di peringkat pertama dengan 6 poin, AL The Black di peringkat kedua dengan 2 poin, Tektona di peringkat ketiga dengan 1 poin, Perkasa di peringkat keempat dengan 0 poin. Dari kelasemen sektor putri, Karisma Premium di peringkat pertama dengan 6 poin, Elang Laut di peringkat kedua dengan 3 poin, Silvas di peringkat ketiga dengan 0 poin, Barata Muda di peringkat keempat dengan 0 poin. Jadwal pertandingan babak penyisian Subang poli Nusantara Cup, Jumat tanggal 23 Februari 2024. Di pertandingan ketiga dari sektor putri, Silvas dari Bandung akan menghadapi Elang Laut dari Subang mulai jam 16.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Di pertandingan keempat dari sektor putra, Tektona dari Bandung akan menghadapi Perkasa dari Sumedang mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Berikut ini jadwal pertandingan babak penyisian seri Subang turnamen poli Nusantara Cup, Sabtu tanggal 24 Februari 2024. Di pertandingan pertama dari sektor putra, TNI AL The Black Majalengka akan menghadapi Perkasa Sumedang mulai jam 13.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Di pertandingan kedua dari sektor putri, Karisma Premium Bandung akan menghadapi Elang Laut Subang mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Di pertandingan ketiga dari sektor putra, Bintang Mahameru Bekasi akan menghadapi Tektona Bandung mulai jam 17.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Di pertandingan keempat dari sektor putri, Baharata Muda DKI Jakarta akan menghadapi Silvas Bandung mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Terima kasih sudah menonton video ini, salam olahraga.